Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rizki yang melimpah, dan kebahagiaan teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial yang singkat sekali tentang kanfa ini lebih tepatnya adalah tips atau trik ketika kita menggunakan bahasa tertentu pada kanfa maka itu akan mempengaruhi dari hasil yang kita cari contohnya ini saya menggunakan bahasa inggris pada aplikasi kanfa saya contohnya saya akan mencari misalkan kaos seperti itu ya lalu saya enter maka yang akan muncul adalah berkaitan dengan kaos akan tetapi dicari dalam bahasa yang saya pergunakan itu sehingga disini akan menampilkan hanya sedikit saja tetapi kalau misalkan saya ganti menjadi t-set seperti itu ya maka yang akan ditampilkan itu akan banyak sekali karena t-set ini adalah menggunakan bahasa inggris ini akan ada banyak sekali yang bisa kita pergunakan baik sehingga disini saya akan mencoba untuk menyesuaikan dengan bahasa yang saya pergunakan maka saya akan berganti dengan bahasa tertentu disini yaitu bahasa Indonesia baik saya ganti pada account setting lalu setelah itu kita menuju ke bagian language ya disini kita pilih yang English ini menjadi bahasa Indonesia atau bahasa yang yang kalian inginkan disini ada bahasa Jawa juga ya ternyata ada bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia saya pilih bahasa Indonesia baik dan nanti secara otomatis tampilannya ini akan menyesuaikan dengan bahasa yang kita tuju tadi kita coba untuk mencari dengan akun tertentu misalkan disini adalah disini ya kaos seperti itu kita bandingkan dengan yang tadi yang di awal nah ini sekarang ada banyak sekali ternyata desain yang berkaitan dengan kata kaos yang tentunya ini sebenarnya adalah yang teaser tadi tidak bahasa Inggris cuman ada tambahan-tambahan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia seperti itu teman-teman cara-cara kita membuat aplikasikan fakita sesuai dengan yang kita inginkan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe like dan komen pada akun saya ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih